Selamat datang di Bayanaka Craft Channel Kali ini kita akan membuat hand sanitizer cover Seperti ini hasilnya Dengan flap Dengan snap button Hand sanitizer dimasukkan Kemudian ditutup Lalu menggunakan rantai lada Sebelum membuat pola Kita akan ukur terlebih dahulu Hand sanitizer yang akan kita gunakan Apapun boleh digunakan Artinya kita akan mengukur Pertama-tama saya akan buat terlebih dahulu Lalu kita akan ketahui Diameter dari tutup Tinggi, panjang, dan lebarnya Kita ukur Diameter dari tutup adalah 2,2 cm Yang artinya Setengah dari 2,2 cm Adalah 1,1 cm Setengah ini nanti akan digunakan Di langkah berikutnya Kemudian tinggi Diukur dari bawah tutup Di dapat ukuran 7,7 cm Tingginya 7,7 cm Kemudian panjangnya Panjangnya Kita dapat 3,5 cm Dan lebarnya Dapat 2 cm Lebar 2 cm Dari pengukuran kita dapatkan Ukuran dari pola Adalah sebagai berikut Hitungannya Untuk panjang Karena melingkari panjang Berarti 2 kalinya panjang Kemudian ada tutup 2 kali panjang Plus lebar Kita ukur 7,7 cm Dikali 2 Karena melingkar Kemudian kita tambahkan Dengan 2 Yaitu Lebar dari hand sanitizer Dan kita tambahkan 2 Yaitu kampuhnya Menjadi 15,4 cm Ditambah 2 Tambah 2 Sama dengan 19,4 cm Saya bulatkan jadi 20 cm Itu untuk panjang Kemudian Untuk Lebarnya 3,5 Ditambah 2 Ditambah kampuh Menjadi 5,5 Dan saya bulatkan menjadi 6 cm Jadi ukurannya 20 x 6 cm Dengan begitu Kita punya Satu buah pola utama Sebagai pola bodi Berukuran 6 cm X 20 cm Kita butuh 2 2 kain Yaitu Untuk outer Untuk inner Masing-masing Satu Kemudian Untuk tutupnya Flapnya Kita ambil Ukurannya adalah 4 cm Dikali 6 cm Nanti Ujung-ujungnya Bisa kita lengkungkan Seperti ini Dan kita butuh 2 untuk outer Dan untuk inner Masing-masing Satu juga Ini adalah pola Yang kita butuhkan Berikut adalah Bahan sesuai dengan Pola Bahan utama Body Outer dan inner Masing-masing Satu Kemudian Bahan untuk Flap Masing-masing Juga satu Dan tambahan Untuk tali Saya gunakan Ukuran lebarnya 3,5 Panjangnya 10 cm Pertama-tama Untuk bahan Outer Kita buat penanda 1 cm 1 cm Kemudian Kita lipat Gunakan jarum pentul Kita lipat semua Baik sisi kanan Maupun sisi kiri Kita gunakan Jarum pentul Untuk menahan Lipatannya Untuk outer Begitu juga dengan inner Sama 1 cm 1 cm Kemudian dilipat Kemudian digunakan jarum Lalu kita akan jahit Kita akan jahit Kanan dan kiri Baik Outer Maupun inner Lalu kita lipat Menjadi dua Untuk inner Lalu beri tanda Pada pertengahan Dan juga Tengah secara Vertikal Kemudian karena diameter Dari tutup 2,2 Kita akan gunakan Penanda tengah ini Untuk membuat Penanda Jadi 2,2 Berarti penanda tengahnya ini Ada di posisi 1,1 Seperti yang kita Hitung Di awal 1,1 1,1 Begitu juga dengan bagian bawah Penanda Adalah 1,1 Begitu juga dengan Penanda tengah Secara Horizontal Ini juga 1,1 Ke kanan dan ke kiri Kemudian kita tarik Kemudian kita tarik garis Baik secara Horizontal Maupun secara Vertikal Pada penanda 1,1 Seperti ini Sehingga terbentuk Kotak Di tengah-tengah Kotak di tengah-tengah Seperti ini Lalu kita tumpuk Kain Inner Dengan kain Outer Sisi bagus Saling berhadapan Sisi bagus Saling berhadapan Kita klip Dan kita jahit Tepat pada Kotak Di tengah Hanya kotak Di tengah saja Kotak yang berukuran 2,2 Kali 2,2 Kita jahit Kemudian kita gunting Di tengah Hanya di tengah saja Secara vertikal Lebih mudah Kecil saja Kemudian Kita gunting Diagonal ke Masing-masing Pojokan Kanan dan kiri Dari kotak Yang tadi dijahit Hanya sampai Kotak yang tadi dijahit Diagonal Kanan dan kiri Atas dan bawah Sehingga terbentuk Lubang seperti ini Di tengah Kita lepaskan Klip Lalu kita balikan Inner Melalui lubang Di tengah-tengah Sehingga Muncul di belakang Sehingga Bisa diperhatikan Kain Buruk Bertemu dengan Sisi buruk Kita klip lagi Atau boleh di setrika Agak rapi Kemudian Kita akan jahit Keliling Keliling Dari kotak Jahit tindas Keliling dari kotak Hasil sebagai berikut Sudah Tindas Kita sisikan terlebih dahulu Untuk kain Untuk kain flat Kita bisa Buat Lengkungan di Salah satu ujungnya Kanan dan kiri Baik outer Maupun inner Ini bebas Boleh tetap otak Boleh melengkung Kemudian tumpuk Dengan sisi Bagus saling berhadapan Dan jahit Sisi bagus saling berhadapan Kemudian jahit Keliling Menyisakan Sisi pendek Untuk tidak terjahit Gunting zigzag Pada lengkungan Kanan dan kiri Kemudian Melalui lubang pembalik Kita balikan Kain Rapikan hasil pembalik Kemudian kita jahit Pindas Hasil pembalikan Kain tali Kita lipat tiga Lalu kita jahit Kanan dan kiri Setelah terjahit Kemudian kita coba Untuk bahan Yang gunakan Motif Tertentu Ada bagian atas Dan bagian bawah Jadi Kita akan tentukan Mana bagian depan Dan mana bagian belakang Kita coba Seperti ini Mana bagian depan Mana bagian belakang Kemudian Jika sudah ditentukan Ini adalah bagian belakang Kita lipat tali Kemudian Kita pasang juga Flat Outer bertemu dengan Outer Seperti ini Kemudian Gulung Dan Inner Bertemu dengan Inner dari flap Kita akan jahit Jahit Dengan kampus Satu cm Kemudian Dari tengah Kita keluarkan Gulungan Dan kita balikan Seperti ini Hasilnya Untuk sisi yang satunya Kita akan lakukan hal yang sama Kita gulung bagian tengah Sehingga Outer bisa bertemu Dengan inner sisi bagus Kemudian Kita akan jahit Dengan kampus Satu cm Dan melalui sisi tengah Kita balikan Kain Kita keluarkan Dan kita balikan Kain Seperti ini Lalu kita akan jahit Tindas keliling Bisa disisipkan label Jika ada Kita jahit Tindas Keliling Setelah selesai Jahit tindas Kita akan uji coba Kita masukkan Hand sanitizer Seperti ini Flapnya dari belakang Kita akan pasang Kancing Bisa menggunakan Kancing biasa Di bagian body Kita pasang kancing Kemudian di bagian flap Kita buat Lubang kancing Sehingga bisa Saling terhubung Bisa juga menggunakan Snap button Seperti ini Sepasang snap button Di bagian flap Maupun di bagian body Pertama-tama Kita berikan penanda Terlebih dahulu Dimana Snap button ini Akan dipasang Kita berikan penanda Agar tidak Salah posisinya Kemudian kita lubangi kain Baik di body Maupun di flap Dan kita pasang Snap button Di bagian flap Tutupnya ada di luar Sedangkan di bagian Body Tutupnya ada di dalam Itu tutupnya ada di dalam Jangan terbalik ya Jangan terbalik Kemudian kita press Dengan menggunakan Alat press Maupun hand press Dengan matras yang sesuai Sudah Kemudian kita tutup Kita coba Dan kita tutup Cover dari hand sanitizer Sudah selesai dibuat Dan kita juga bisa Tambahkan Rantai lada seperti ini Untuk mengaitkannya Pada tas Atau menggunakan tali Juga boleh Nanti kita kaitkan Pada tas Sudah selesai semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati